Untuk menunaikan hak sholat ini, perlu jaga sebelum saat dan setelah. Sebelum sholat itu, dia membayangkan di hadapan siapa dia akan berhadap. Saya nak menghadap kepada zat yang maha merkuasa, yang maha mengataui, yang cipta saya, yang bagi nikmat saya, bagi mata saya, bagi akal saya, bagi segala kesempurnaan pada hidup saya sendiri. Semalam apa saya buat dia tahu, 10 tahun yang lalu, apa yang saya buat, dia pun tahu, mungkin saya dah lupa apa yang saya buat, tapi catatan itu tetap dia tahu, dia tahu segala-galanya. Apa yang akan saya lakukan hari esok, dia pun tahu, walaupun saya belum tahu apa yang akan berlaku pada hari esok. Bayangkan ini sholat the last one, lepas sholat kita nak mati. Dengan membayangkan bagaimana keagungannya Allah, disitulah kita akan merasa terpanggil untuk khusyuk sholat. Supaya pengakhir kehidupan, dia akhiri dengan sholat sendiri. Bayang Tung, sempurnakan wudhunya, sempurnakan adabarunya, gunakan siwa ketika sebelum sholat ini, semua prasolat. Dalam sholat, kita kena tahu rukunnya, kaulinya, rukun fa'linya, rukun kalbinya, rukun maknawinya, fokus kepada Allah. Masuk dalam sholat, direct, kita bercakap langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertimana kita bercakap dengan penguasa, dengan sultan, dengan siapa, ada di protokol. Sebut dirinya macam mana, sebut sultan macam mana. Kita pun ketika berbicara dengan Allah, ada protokol juga.